Halo Bapak Ibu Guru semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana dampak dari penerapan kurikulum 2022 ini, yaitu kurikulum prototipe pada guru yang sudah bersertifikasi. Karena dalam kurikulum baru ini akan terdapat pengurangan jumlah jam mengajar. Mari disimak. Pada kurikulum baru 2022 nanti, yaitu kurikulum prototipe, semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut. Ini artinya bahwa meskipun mengalami pengurangan jam maka akan tetap mendapatkan yang namanya tunjangan profesi guru. Ini juga berarti bahwa guru yang sudah bersertifikasi tidak wajib mengajar 24 jam per minggu. Di dalam kurikulum baru ini juga bahwa perubahan mata pelajaran tidak merugikan guru. Nantinya untuk sekolah yang akan menerapkan kurikulum prototipe secara mandiri akan dibuatkan regulasi, sehingga hak-hak yang telah diterima oleh guru sebelumnya tidak akan berkurang. Jadi tetap menerima hak yaitu tunjangan profesi guru meskipun terdapat perubahan jam mengajar pada kurikulum baru yaitu kurikulum 2022 kurikulum prototipe.